Baik, pemerintah polisi menangkap seorang dokter gigi yang disinyalir telah melakukan aborsi ilegal lebih dari seribu janin. Peristiwa ini membuat tetangga dari pelaku terkejut karena selama ini para tetangga mengakui bahwa sosok pelaku merupakan sosok yang tertutup. Terungkapnya kasus praktek aborsi yang dilakukan oleh Iketut Ariwiantara, seorang dokter gigi yang telah melakukan aborsi terhadap peribuan janin di Kabupaten Badung, Bali membuat tetangga sekitar pelaku terkejut. Betapa tidak, di rumah tempat praktek aborsi ini tetangga sekitar mengenal pelaku sebagai sosok yang sangat tertutup, bahkan mereka tidak mengetahui aktivitas di dalam rumah tersebut. Warga menyebut pelaku jarang bersosialisasi dengan tetangga sekitar dan hanya mengetahui rumah tersebut dimiliki oleh seorang dokter gigi. Kini di sekeliling rumah terpasang garis polisi. Sebelumnya rumah bercat putih dan berpagar coklat ini digerebek tim di Traskimrus, Pada, Bali setelah mendapat informasi adanya praktek aborsi. Tersangka ternyata seorang residivis dan telah dua kali dipenjara atas kasus yang sama. Tersangka telah melakukan praktek sejak tahun 2006 dan diperkirakan total telah mengaborsi 1.338 jari. Mengapa pelaku leluasa melakukan praktek aborsi meski tak punya kewenangan? Siapa saja menjadi pasiennya? Apa ancaman hukuman yang akan menjerat pelaku? Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One, mengabarkan. Seperti yang tadi Mbak Andriah sampaikan juga bahwa sosok tersangka ini dikenal oleh tetangga sebagai sosok yang tertutup di kediamannya. Dan seperti apakah lokasi kejadian atau tempat kejadian perkara yang sudah melakukan aborsi sebanyak seribu kali aborsi? Kita akan coba tanyakan kepada kontributor kami di sana, ada Aris Wianto. Aris, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi dan bayu. Aris, Anda bisa gambarkan bagaimana lokasi kediaman dan juga tempat prakteksi pelaku ini? Ya, dapat saya sampaikan bahwa saya saat ini berada di depan rumah milik Dr. Ketut Ari Wiantara yang merupakan tersangka kasus aborsi. Dan seperti bisa dilihat bahwa saat ini rumah dikelilingi garis polisi dan tidak ada akses di dalam rumah tersebut. Namun dapat saya sampaikan bahwa rumah ini memang terbatas tembok dan pagar sehingga tidak banyak warga yang mengetahui sebenarnya aktivitas apa yang ada di dalam rumah. Yang ternyata telah mengaborsi sehingga lebih dari seribu janin. Namun saya lihat bahwa ada kamera CCTV dan dua kamera CCTV di dalam rumah ini dan di dalam rumah juga terlihat ada lukisan pinning wanita dan pintu khas berdesain balik. Namun menurut warga bahwa rumah ini sebenarnya bukan merupakan tetap tinggal dari Dr. Ketut Ari Wiantara. Namun menjadi tempat praktek, namun ternyata hanya menjadi tempat praktek aborsi. Karena menurut warga bahwa tersangka sendiri seringkali terlihat hanya mendatangi rumah ini di keat sore hari. Dan garis polisi juga terpasang di seluruh tinggal mengelilingi seluruh rumah ini dan terlihat bahwa sebelumnya di rumah ini juga ada warga mengetahui ada pelang dokter gigi. Namun pelang tersebut saat ini sudah dicopot dan warga juga tidak mengetahui aktivitas tersebut. Karena memang di rumah ini, memang di lingkungan ini hanya banyak diisi, dihuni oleh kos-kosan dan sehingga jarang interaksi antar warga di sekitar perumahan ini. Selain itu juga tersangka juga jarang berinteraksi. Demikian selayu. Ya, Aris apakah tidak ada kecurigaan sedikitpun begitu dari warga yang melihat banyaknya kemudian tamu yang berdatang ke sana setiap harinya? Ya, memang menurut pengakuan warga bahwa warga tidak mengetahui aktivitas apa yang di dalam rumah ini. Karena pintu pagar selalu tertutup dan juga tidak ada interaksi yang intensif antara warga dan pemilik rumah. Karena kebanyakan warga di sini juga, kebanyakan interkos dan juga mereka seperti dilihat bahwa pagi ini saja suasana di lingkungan ini terlihat sepi dan tidak ada aktivitas antara warga. Kebanyakan sehingga praktek aborsi yang telah dilakukan sejak tahun 2020 di rumah ini sama sekali tidak tertium oleh warga sekitar. Baik, Aris. Terima kasih Aris Wianto melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Baik, nanti kita akan lebih mendalami ya dari isu ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio. Ada dokter Diana Maurya, ini dokter spesialis kampungan. Selamat pagi, Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam. Bergabung bersama kami melalui sambungan online juga ada Kombes Stefanus Satake Bayu, Kabit Humas, Polda, Bali. Selamat pagi, Pak Kabit. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Kabit. Halo, selamat pagi. Terima kasih. Pak Kabit, sampai sejauh ini proses penyelidikan terhadap dokter gigi yang mengaborsi ribuan janin ini sampai ini sejauh apa, Pak Kabit? Ya, jadi perlu diketahui bahwa awalnya kan adanya iklan di salah satu website tentang adanya praktek aborsi atas nama dokter Ari. Oleh karena itu, tim cyber melakukan browsing tentang dokter Ari, kemudian didapat alamat yang bersangkutan. Kemudian pada tanggal 8 bulan 5, jam 21.30, kita lakukan pengecekan ke lokasi, didapatlah dokter Ari ini sedang, kebetulan juga sedang selesai melakukan praktek aborsi. Kemudian dilakukan pengecekan di lokasi, kita dapatkan ada dua pasangan, maksudnya ada dua orang pasangan, kemudian satu pembantu rumah tangga, dan juga dokter Ari. Kemudian kita amankan ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan tersangka, yang bersangkutan memang pernah melakukan praktek ini pada tahun 2006, dan juga tahun 2009. Maksudnya melakukan kasus pidananya di tahun 2006 dan 2009. Dan ini yang ketiga kali yang bersangkutan. Pak Kabit, baik kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Kabit, kita akan coba ke dokter Diana terlebih dahulu dok. Kali ketiga kasus ini kemudian menimpa tersangka, total janin yang sudah diaborsi secara ilegal adalah lebih dari 1.300 dok. Anda sebagai dokter kandungan apa melihat, betulkah ini kemudian bisa dilakukan oleh siapa saja? Ya tentunya tindakan pengguguran kandungan atau tindakan aborsi itu harus mempunyai suatu skill khusus ya. Karena tidak bisa semua orang melakukan hal tersebut. Itu juga kami heran bahwa seorang dokter gigi dapat melakukan itu apakah perlu diidentifikasi lebih lanjut? Apakah yang bersangkutan memang sebelumnya pernah mempelajari mungkin? Atau dia mungkin melihat di internet atau media sosial seperti apa? Karena memang marak alat-alat untuk melakukan tindakan aborsi saja juga banyak dijual bebas. Kalau Anda bisa melihat di Google gitu ya, di Googling itu banyak vakum, aspirasi vakum manual, belum lagi obat-obatan, itu sangat bebas gitu. Jadi kelihatannya sepertinya seperti orang-orang gampang melakukan aborsi, cuman sebenarnya tidak mungkin. Karena harusnya itu adalah satu skill khusus dan mempertahankan sertifikasi dan kompetensi khusus. Kalau tidak itu akan sangat berbahaya. Bahayanya apa? Bahayanya mulai dari perdarahan, infeksi, sepsis, bahkan seluruhnya kematian. Oke, baik. Duh kemarin kan kita juga ngobrol ya dengan salah satu aktivis perlindungan perempuan dan juga anak dan menyoroti kasus ini gitu. Beliau menyatakan, ini kan yang ditangkap oleh pihak polisian satu gitu. Beliau menyatakan bahwa ada potensi, ada dugaan bahwa si pelaku ini tidak mungkin sendiri karena background keilmuannya tidak selaras. Nah, apakah praktik-praktik seperti ini bisa dilakukan hanya oleh satu orang dong? Iya, biasanya harus bersama-sama. Harus ada yang paling tidak ada pembiusan atau ada yang membantu kan. Dia kan tidak mungkin bekerja sendiri. Jadi ada timnya, biasanya tuh ada timnya. Kita nggak melakukan sendiri-sendirian gitu. Melakukan rasanya sulit. Nanti kita juga tanya lagi ya ke pihak polisian, ke Pak Kabin. Benarkah atau siapa saja orang-orang yang membantu si pelaku dalam melakukan aborsi legal ini? Adakah kemungkinan tersangka lain? Ya usah jadah ya, saat lagi.